Hai semua, ketemu lagi di channel youtube Atanauval Di video kali ini, Mama Tammu buat kue semprit jadul Nah, mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen, channel youtube Atanauval dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Siapkan wadah, masukkan 200 gram margarin Saya pakai blue band cake and cookies 150 gram butter, kalau mau pakai full margarin juga boleh ya Pakai 350 gram margarin Kalau dikasih butter, rasanya makin gurih dan premium ya Masukkan 250 gram gula halus Mixer hingga adonannya lembut dan tercampur rata Gunakan speed rendah sekitar 1 hingga 2 menit Untuk mixer yang saya gunakan Ini hand mixer MX200 dari Mito Hand mixer ini terbuat dari stainless steel housing Desainnya cantik dan elegan Memiliki 5 kecepatan turbo Sehingga membuat adonan lebih cepat mengembang ya Durasi mixer jadi lebih cepat, jadi lebih hemat energi Untuk pembelian hand mixer MX200 dari Mito Kunjungi Instagram Mito ID atau e-commerce lainnya Atau klik link di deskripsi di bawah judul video ini Setelah sekitar 2 menit di mixer Adonannya sudah lembut dan tercampur rata Masukkan 3 kuning telur Lanjut mixer adonan hingga tercampur rata Ini dimixer sebentar saja Masukkan 500 gram tepung terigu Saya gunakan tepung terigu pro rendah Ini terigunya saya tuang sebagian dulu Ayak bahan kering untuk memastikan Tidak ada bahan yang bergumpal Masukkan 50 gram tepung maizena 50 gram susu bubuk Setengah sendok teh vanili bubuk Aduk adonan hingga tercampur rata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk catakannya saya gunakan yang ditekan dengan jempol ya Seperti ini Untuk lubangnya ini ada 8 Masukkan adonan ke dalam cetakan Lalu semprotkan di atas loyang Semprotkan adonan di atas loyang Untuk loyangnya ini tidak saya oles dengan margarin ya Terima kasih telah menonton! Beri choco chips di atasnya Dan ini siap untuk dipanggang Sebelumnya saya sudah panaskan oven sekitar 10 menit Oven yang saya gunakan ini oven mito MO888 Ini adalah oven mito fantasi 2 Kapasitas ovennya ini besar Maud sampai dengan 33 liter Oven ini memiliki 4 sumbu api 2 di bagian atas dan 2 di bagian bawah Dilengkapi dengan diamond shape aluminium cavity Yang menghantarkan panas ke segala arah Sehingga membuat hasil panggangan matang merata Ada lampunya juga Jadi tanpa buka tutup oven kita bisa melihat hasil panggangannya Panas oven tetap stabil Ada roti serinya juga bisa buat panggang ayam guling Tinggal letak tiang di bagian tengah itu Nanti ayamnya bisa muter ya Dan ada blowernya juga Oven mito fantasi 2 ini memiliki 4 pengaturan tombol Tombol yang di atas ada fitur roti seri Bisa buat panggang ayam guling dan lainnya Jadi ayamnya bisa muter ya Ada fitur fermentasi Bisa buat fermentasi adonan donat, roti, kue, dan lainnya Ini saya pilih fire buat memanggang Tombol kedua untuk pengaturan api atas Tombol ketiga untuk pengaturan api bawah Jadi suhu api atas dan api bawahnya bisa disesuaikan ya Tombol keempat untuk pengaturan waktu Fitur yang dimiliki oven mito fantasi 2 ini lengkap banget Lebih lengkap dari oven mito fantasi 1 keluaran sebelumnya Kualitasnya bagus banget Untuk pembelian kunjungi instagram mito id atau e-commerce lainnya Atau klik link di deskripsi di bawah judul video ini Panggang dengan suhu 150 derajat celsius Menggunakan api atas dan api bawah Sekitar 15 menit atau sampai kukisnya mateng Bisa disesuaikan dengan oven masing-masing Setelah sekitar 15 menit dipanggang Kukisnya ini udah mateng Dari wanginya udah berasa Dan bagian bawahnya ini udah sedikit kekuningan ya Angkat dan keluarkan loyang dari oven Lalu lanjut panggang sisa adonan Diamkan hingga kukisnya dingin Baru lepaskan kukis dari loyang Kalau masih panas seperti ini Kukisnya gampang hancur ya Setelah kukisnya dingin Masukkan kukis ke dalam toples atau wadah tertutup rapat Supaya kukisnya ini tetap renyah dan tahan lama Satu resep ini dapatnya 4 toples kukis Kalau ditimbang berat bersihnya sekitar 1,3 kg ya Ini ya kue semperi jadulnya Hasilnya cantik banget ya Warnanya bagus dan bentuknya bagus Untuk bagian bawahnya bisa dilihat Ini gak gosong Untuk bagian dalamnya Dari patahannya berasa Kalau kukisnya ini renyah dan lembut Bismillah Rasanya enak banget Kukisnya ini renyah dan lembut Kelihatan ini remahannya Rasanya enak banget ya Jadul berasa makan kue jaman dahulu Ini enak banget Cocok buat isian di toples hari raya nanti Buatnya mudah Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton